Sri Mulyani beberkan dana APBN negara cukup untuk program makan siang gratis Sri Mulyani merupakan Menteri Keuangan di Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo saat ini Sudah lama berkecimpung di dunia politik, nama Sri Mulyani soal menjadi salah satu teladan bagi kebahawa di Indonesia Kepiawanya dan mengatur keuangan negara patut diancungi jempol Sri Mulyani soal bersikap tegas dan kukuh terhadap pendiriannya ketika menyangkut negara Belum lama ini diundang untuk datang di salah satu program yang dipandu oleh jurnalis kawakan Indonesia yaitu Nacwa Sihab Sri Mulyani diundang bersama dengan Sri Mulyani di hari International Women's Day Kumbun Nacwa Sihab, Sri Mulyani dan Retno Marsudi tentu sudah sangat luar biasa Pembicaraan ketiga Sri Kandi Indonesia ini tak melulu mengenai hal serius meskipun ketiganya Merupakan orang yang sangat serius ketika menyangkut negara Sesekali ketiganya melep percanda dan membicarakan bagaimana perempuan seharusnya bersikap dan bertindak Walaupun terkesan santai, ada beberapa momen di mana Nacwa Sihab menanyakan hal-hal yang berbau politik Nacwa Sihab atau yang akrabi Sapa Nana menanyakan mengenai pendapat Sri Mulyani terkait apakah Dana APB yang bisa meng-cover program makan siang gratis Pertanyaan Nana ini tentu mewakilkan banyak pihak yang mana memang ingin mengetahui apakah Negara sanggup menanggung program yang diungsung oleh salah satu pasron di Pilpres 2024 Siapapun pasti menunggu jawaban dari Sri Mulyani mengingat dirinya selalu dipercaya oleh Presiden Joko Widodo dalam mengatur keuangan Indonesia Dilansir oleh Hobs.id dari akun TikTok at JejavuPolitik pada tanggal 12 Maret 2024 Si Mbak Kulasa tentang tangga Pak Sri Mulyani terkait program makan siang gratis Dan anggarannya akan cukup nggak kalau kita kasih makan siang gratis? Kalo kita kasih makan siang gratis Contohnya aku menteri luar pikir Contohnya aku menteri luar pikir Pokoknya kita mengelola dan menyiapkan APBN itu Nana tentu berkonsultasi ya Kalau sekarang kan saya pembantu sebagai Menteri Keuangan pembantu Presiden Presidennya kan Pak Jokowi Jadi saya akan minta arahan dari Pak-Pepresiden Pak ini kira-kira desain untuk 2025 seperti apa Sri Mulyani mengatakan bahwa setiap program kerja itu pasti akan dikaji Bagaimana desain dan sasarannya baru bisa menampukan pengelolaan anggaran Jadi menurutmu gimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!